Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara mencari tempat ausbildung, mencari apartemen, mencari FSJ, kerja sosial gitu dengan cara yang sangat mudah dengan hanya menggunakan satu aplikasi. Jadi namanya itu adalah eBay Client Antshaigen. Pertama, pastinya kalian harus mengisi data registrasi terlebih dahulu, setelah itu jadi bakalan tampil seperti gambar sini. Nah, di aplikasi ini kalian bisa mengatur sendiri mau nyari ausbildungnya di mana mau seluruh di bagian Jerman, mau di kota apa gitu. Jadi di sini bisa kalian, di sini bisa tinggal pilih. Tapi yang paling kota teratas itu, pastinya itu di Berlin, Bremen, Tormund, Dresden. Jadi kalau misalnya kalian mungkin yang mau nyari ya, pengen tahu tuh di mana ausbildung yang bagus atau apa, mau nyari di seluruh bagian Jerman aja bisa. Pastinya ini di Deutschland, pokoknya ganz Deutschland, seluruh bagian Jerman. Oke, checklist. Nah, setelah itu, di sini ada berbagai macam weiter kategorien. Ini bukan cuma untuk ausbildung atau nyari apartemen aja, kita bisa melihat melainkan. Sebenarnya ini fungsi dari aplikasi ebay klien Ancaigen itu adalah tempat menjual barang-barang bekas yang masih layak dipakai gitu. Jadi sebelumnya aku cerita ya, aku kan udah tinggal sendiri di apartemen nyewa sendiri gitu. Jadi peralatan-peralatan, contoh misalnya kulkas, tempat tidur, dan lain-lain itu aku belinya di ebay, karena itu harganya murah dan barangnya juga masih bagus. Kenapa aku harus beli yang baru gitu, kecuali kalau aku di Jerman udah punya rumah sendiri atau apartemen sendiri baru lah ya kan, aku beli yang baru, serba baru. Tapi ini aku masih nyewa, masih ngontrak, makanya aku lebih milih barang-barang di rumah, di apartemenku itu dari ebay nih, contohnya aku udah beli kulkas dari ebay nih, bagus kok barangnya, dan itu harganya murah. Kemarin kalau nggak salah itu sekitar 20 euro. Oke lanjut, topik yang pertama itu kita akan mencari yang namanya itu Ausbildung. Pastinya pilih di sini Jobs, ada di bagian atas Ausbildung, setelah itu kalian tinggal pilih ini mau Ausbildung mana, ini ada juga Ausbildung zum freezer. Pokoknya banyak deh segala jenis pekerjaan yang di Jerman itu pasti umumnya ada Ausbildung. Jadi teman-teman bisa pilih di sini mau Ausbildungnya bagian apa, ini ada juga Kaufman di supermarket, jadi penjual kasir di supermarket Lidl. Contohnya ini kalian bisa lihat mulai Ausbildungnya tanggal 1 Agustus atau 1 September gitu. Nah di sini bisa dilihat kan, di sini sudah bisa dijelaskan, tahun pertama dapat 1000 euro, tahun kedua 1100, atau tahun ketiga itu 1250 euro. Nah itu masih gaji kotor. Nah kalau kalian misalnya tertarik, ini tinggal bisa kalian telepon, Nah ini ada nomor teleponnya, bisa juga kalian hubungi langsung menulis pesan dari aplikasi ini. Nanti tergantung dari perusahaannya dijawab, menjawab, dan di... Ya pandai-pandai kalian deh nulis kayak macam nulis surat kamaran gitu lah. Nah ini adalah contoh dari mencari Ausbildung di aplikasi eBay. Pokoknya ini simple, kalau kalian misalnya tertarik, langsung bisa ditelepon, ya bagi yang udah di Jerman pastinya ya kan, langsung bisa ditelepon karena ada nomor Jerman, kalau nggak ya dari... melalui pesan tadi. Pokoknya banyak deh ini Ausbildung, segala jenis pekerjaan yang ada di Jerman itu, umumnya pasti ada Ausbildungnya. Kalau misalnya ribet atau apa, ya tinggal di Saring, atau di sini juga bisa misalnya kalian mau di kota mana, contohnya ya di Berlin, ya di kota negara Jerman sendiri. Oke, nah Ferti, ini bisa dilihat mau Ausbildung. Ausbildung apa yang sedang dibutuhkan. Nah gitu, cara nyari Ausbildung melalui aplikasi eBay ini. Jadi, sama aja kalau misalnya nyari apartemen juga, mau pesan, mau beli barang-barang elektronik yang untuk di rumah yang memang bekas-bekas, cuman masih bagus ya. Pandai-pandai juga milih, pandai-pandai juga nyari, tergantung juga. Nah, selanjutnya ini, yang pertama kan itu Ausbildung, setelahnya itu kerja, kerjaan di bagian produksi, atau ini bagian kantor, mau di kalian nyari kerja di bidang gastronomi, atau di call center, atau mau praktika-praktika. Contohnya kan praktika, setauku kan ada BFD, atau ASYOT, gitu kan. Ini, BFD kita praktikum im kindergarten. Jadi, kalau mau melamar BFD, kalian nggak perlu berfarung pengalaman kerja. Yaudah, ini maunya ditulis pesan aja. Nah, itu nyari BFD di BFD atau BFASYOT, itu di bagian praktika. Kalau nyari ya wider jobs, atau kerjaan lainnya juga bisa, kamu tinggal pilih di sini. Kita kembalikan, itu tadi semua yang ada di jobs, kerjaan Ausbildung. Nah, gimana sih caranya nyari apartemen? Kalau nyari apartemen ya, kita tinggal pilih di immobilin. Nah, ini juga banyak bagiannya, mau nyewa rumah atau membeli rumah di sini. Ini mau nyewa rumah nih, harganya. Ini mau nyewa apartemen midwono. Biasa kalau di Berlin itu apartemen lumayan mahal. Nah, kalau mau nyari apartemen di sini, udah ditulis juga berapa harganya. Di sini udah diberi keterangan semua, keterangan lengkap. Tapi biasanya kalau di kota-kota besar, untuk nyewa apartemen itu mahal. Makanya kalau mau nyari apartemen atau nyewa apartemen itu biasanya di kota-kota kecil, desa, kayak di tempat tinggalku sekarang. Itu lumayan murah menurutku, itu nyewa apartemen. Bisa juga nyari ini tempat kursus, untere, dan kursus. Kalau mau nyari seprah kursus, jadi bisa dilihat juga di sini. Pokoknya tadi deh kalau misalnya nyari ausbildung, lumayan di sini juga ada beberapa ausbildung. Contohnya di sini kalian bisa juga beli mesin cuci. Pokoknya di ebay ini barang-barang semua lengkap. Kalian harus pandai-pandai milih, nyari barang-barang tersebut yang mana menurut kalian bagus, masih bagus, masih layak dipakai, dan harganya juga sesuai lah gitu. Karena kan udah nggak baru lagi, cuman masih bisa dipakai. Jadi itulah beberapa kegunaan aplikasi ebay. Menurutku ini semua ada di ebay. Semua ada dari kerjaan, nyewa apartemen, nyewa rumah. Semua mau barang-barang elektronik, barang-barang dari di rumah, kebutuhan. Pokoknya semua lengkap ada di ebay, tapi kalian harus pandai-pandai milih yang mana masih benar-benar itu masih bagus atau masih baik untuk kalian pakai atau kalian gunakan itu semua. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax